Intro Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Natal 2020 dan tahun baru 2021 harus mudik diprediksi turun 50%. Hal itu tak lain disebabkan masih meningkatnya COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Kepada Ekuator TV, Kepala Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Tarakan, Muhammad Hermawan mengatakan, jika penurunan jumlah penumpang tahun ini tidak hanya terjadi di Tarakan dan daerah lainnya di Kautara, namun juga terjadi hampir di seluruh daerah Indonesia. Menurut Hermawan, penurunan jumlah penumpang ini bukan hanya disebabkan imbauan dari pemerintah, namun juga ada kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk menahan diri tidak melakukan perjalanan. Dan berkurangnya itu bisa mencapai 50%, itu hampir seluruh wilayah Indonesia ya kalau kita mau total secara umum ya. Karena memang dari pihak kementerian sendiri, perhubungan khususnya sudah membuat juklak untuk penerbangan, juklak untuk laut. Jadi ada ketua-ketua memang sudah harus mereka siapkan para pemubang tersebut. Kepala KSOP kelas 3 Tarakan ini menambahkan, tingginya kesadaran masyarakat akan bahaya penularan COVID-19, menyebabkan sejumlah warga yang sedang merayakan Natal dan tahun baru lebih memilih untuk merayakan bersama keluarga saja, dan enggan melakukan perjalanan keluar daerah yang beresiko membahayakan keluarga. Terima kasih.